Halo guys, balik lagi di Om Update Kali ini Mimin bakalan ngasih tau karakter tokoh dari roda-roda gila Yang kalian pasti ya penasaran banget Karena Senin nanti bakalan tayang tanggal 16 Mei Nah disini pertama Mimin bakalan spill karakter tokoh Esta Pramanita Yang memerankan sosok Ishana Disini Ishana adalah mantan pacar sekaligus cinta pertama Elvano Nah dibilang sih ya mantan terindah gitu lah Nah dia ini model yang sukses dengan penampilan berkelas dan sangat cantik Rambutnya panjang yang diikat ketat dan tubuhnya yang semampai Pokoknya model idaman banget deh Pantesan Elvano pernah kepincut sama Ishana ya Nah yang kedua adalah Erdin Werderayana yang memerankan Nando Nah ketua klub Movioso ini adalah musuh Elvano Dia punya sifat emosian dan selalu mau menang sendiri Nah keinginannya itu harus terpenuhi nih guys Dan dia tuh jutek banget dan gak mau ada yang menang Dan selalu mendas yang dibawahnya Terus yang ketiga adalah Kalista Arum Nah disini dia memerankan tokoh Mika Dia gadis cantik mandiri dan juga baik hati Aslinya Mika ini tomboy tapi kalau di depan ayahnya justru pura-pura feminim Gaunnya dengan rok yang sopan cenderung manis tapi nyatanya jago bawa motor Dan dia tuh juga jago main tong setan gitu lah Nah yang keempat adalah Elvano yang diperankan oleh Junior Robert Nah disini biasa dipagilo El terus ini punya cenderung senyuman yang manis dan cewek-cewek mudah merapat Punya kembaran nama Alvaro Nah mereka ini berbeda tapi sesuatu terjadi pada Al dan membuat Elvano ini pengen balas dendam Oke Nah itu tadi spill karakter tokoh masing-masing di roda-roda gila yang diberankan 4 pemain utama Pemain utama keduanya adalah si Kalista dan juga Junior Junior tapi pemain utama pendampingnya yaitu Esther Pramanita dan juga Erdin Wardrayana Tapi untuk pemain utama atau non-utama tuh biasanya nanti ngalir ya guys Kita gak tau nanti bakalan kayak gimana bisa jadi terombak-ombak atau berubah atau gimana Gak tau seperti yang sudah-sudah sinetron seperti Anak Jalanan Buku Hadian Seorang Istri itu kan juga karakter utama digantikan karena saking banyaknya yang ngesip mereka gitu ya guys ya Nah kita coba kenalan sama karakter utamanya Oke Junior Robert sebagai Elvano hidupnya tuh selalu dibandingkan dengan saudara kembarnya Alvaro Yang kemudian Alvaro meninggal ya guys akibat pertarungan dua geng motor Kemudian Kalista Arun sebagai Mik berjuang memperjuangkan rumah tangga orang tuanya Jadi ada konflik gitu ya Nah ceritanya pertemuan awal Mika dan Elvano itu dimulai dari sama-sama datang ke area sirkuit balam Nah Elvano bersama klub motornya bertanding melawan klub motor lain dan terjadi keributan Sementara Mika datang kepada ayahnya atau bertemu dengan ayahnya seorang pembalap senior Nah saat itu mereka berpapasan dan langsung jatuh hati gitu guys Nah yang bikin seru Elvano dan Mika mengalami sebuah kejadian yang sangat besar dan terlibat Dengan orang yang sama di suatu momen mereka sempat terpisahkan dan bertemu kembali setelah dua tahun kemudian Itu tadi singkatnya ya guys dan kita kenalan dulu Roda-roda gila ini disutradarai oleh Abar Bakti, produsernya Alfian Bumulo, eksekutif produsernya David Esuwarto Dan cerita skenario-nya Mareta Abadi dan produksinya adalah Cinema Up Nah tentunya kalau udah disutradarai Om Abar Bakti biasanya sinetron ini bakalan ngeisting Tapi gak tau bakalan gimana ya nanti kita dukung aja dan tonton aja Siapa tau memang sesuai dugaan Dan jangan lupa untuk selalu menonton di SJTV Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati